Intro Resensi Film Avengers Infinity War Part 2 Setelah sebelumnya kita membahas teori mengenai skenario Dr. Strange adalah memberikan sunstone kepada Thanos dan mengorbankan para Avengers yang menjadi debut Pertanyaan selanjutnya adalah di mana ujung dari skenario tersebut? Untuk menjawabnya, mungkin hal itu ada di post-credit Infinity War sendiri di mana Nick Fury dengan pagar super canggihnya memanggil seseorang sebelum akhirnya ia menjadi debut Lantas siapakah sosok yang ia panggil? Captain Marvel Yup, sosok itu adalah Carol Danvers alias Captain Marvel Dengan jelas logo Captain Marvel tampil di layar pagar Nick Fury Namun bukan berarti kelanjutan Infinity War akan hadir di film solo Captain Marvel Jika kamu selalu mengikuti berita di Grand Stenetjoe Kamu pasti tahu bahwa film solo Captain Marvel adalah prequel dari Marvel Cinematic Universe, MCU, era Tony Stark atau dengan kata lain berlatar belakang tahun 1990-an Jauh sebelum Tony menjadi Iron Man Lalu kemana Captain Marvel selama ini? Dari pernyataan Kevin Feige, President of Marvel Studios Selama MCU berlangsung Captain Marvel berada di atas atau di suatu tempat di luar angkasa Maka bisa jadi skenario Dr. Strange di mana Avengers menang adalah dengan memanggil Captain Marvel untuk kembali ke bumi Hanya saja demi memanggil sang Captain kembali ke bumi Harus diiringi juga dengan bencana kosmik luar biasa Mengingat Captain Marvel memang bukan bertugas menjaga kedamaian bumi saja namun seluruh semesta Meskipun demikian, entah bagaimana Captain Marvel mengembalikan para Avengers yang mati Apakah dengan Time Stone milik Thanos atau hal lainnya Tentu baru kita ketahui di film Avengers 4 nanti Hanya saja ada satu hal yang pasti Captain Marvel akan dibantu dengan dua atau tiga Avengers yang absen di Infinity War Yaitu Ant-Man, Hawakye dan The Wasp Bahkan Ant-Man dan The Wasp juga diprediksi bisa menjadi kunci di Avengers 4 Bagaimana caranya? Quantum Ream Seperti yang kita ketahui, Ant-Man dan Hawakye absen di Infinity War karena keduanya menjadi tahanan rumah pasca Civil War Tapi bukan berarti mereka tidak mengetahui bencana yang diakibatkan oleh Thanos ini Apalagi Ant-Man nampaknya tidak benar-benar berdiam diri di rumah sebagai tahanan Setidaknya dari trailer Ant-Man dan The Wasp Kita tahu bahwa ia memiliki petualangannya sendiri sebelum event Infinity War berlangsung Btw, Ant-Man dan The Wasp juga akan menjadi prequel atau timeline ceritanya berjalan sebelum Infinity War Dari berbagai bocoran juga, kita tahu bahwa Janet Van Dini, alias istri dari Hank Pym yang terjebak di Quantum Ream akan hadir di film Sekolah Ant-Man Artinya ada kemungkinan jika Hank Pym, Ant-Man dan The Wasp akan bisa mempelajari lebih jauh sifat-sifat dari Quantum Ream Dimana dalam dimensi ini, ruang dan waktu menjadi tidak relevan Apakah dengan kejeniusan Hank Pym ia bisa memanfaatkan Quantum Ream untuk memutar balikan waktu? Atau mungkin time travel? Well, jika melihat bocoran foto produksi Avengers 4 di bawah ini, time traveling bisa saja terjadi Dimana Captain America, Iron Man, Bruce Banner dan Ant-Man tengah berkumpul bersama Hanya saja untuk Avengers Senior seperti Tony, Chuck dan Banner Tampil dengan kostum dan penampilan yang sama seperti di film Avengers pertama Gambar di atas, jika bukan adegan palsu dari Russo Brothers Mungkin menjadi jawaban seberapa besar peran Ant-Man dan Hank Pym di Avengers 4 nanti Meskipun kepastiannya baru bisa kita saksikan di Avengers 4 Namun setidaknya dua film MCU ke depan seperti Ant-Man dan The Wasp dan Captain Marvel Bisa dipastikan memberi kita petunjuk kelebih tentang apa yang akan terjadi di Avengers 4 So that's it, GX, makin penasaran dengan kelanjutan para Avengers bukan? Punya pendapat lain? Share di kolom komentar dan jangan lupa stay terus di Grants Cenecoit Karena kita akan selalu up-to-date berita terbaru seputar Avengers 4 dan film-film keren lainnya Sebentar lagi meneraknya dependsi partly, miraci berita terbaru seputar 영화 weniger meneraknya Itu답an dari Rem approximasi